Ya, saudara pemerintah memastikan harga BBM akan segera naik. Jika disetujui oleh DPR dalam rapat APBN 17 Juni atau Senin pekan depan, kenaikan BBM pun akan segera dilakukan. Untuk mencegah kepanikan pembelian BBM premium pasca kenaikan, Pertamina telah menyiapkan kuota tambahan. Simpang siur kenaikan harga BBM diharapkan segera berakhir karena pemerintah telah memastikan akan tetap menaikan harga BBM. Meski demikian, kenaikan tetap harus menunggu persetujuan DPR dalam rapat APBN P 2013, 17 Juni atau Senin pekan depan. Jika tercapai kata sepakat untuk ketuk Palu menaikan BBM, maka beberapa hari setelah itu harga BBM pun dipastikan naik. Feeling saya sih kalau 17 mudah-mudahan ketuk Palu paripurna setuju, maka beberapa hari setelah itu sudah bisa. Baik, terima kasih banyak Pak Jirat. Dan gini saja, masyarakat nggak usah, wah nunggu-nunggu sekali kapan sih? Ya sama aja lah, mau tanggal 19, mau tanggal 23, kan ya sama aja. Toh naik juga, gitu. Pemerintah juga telah menyiapkan kompensasi kenaikan BBM berupa bantuan langsung sementara masyarakat atau BLSM, sekitar 150 ribu rupiah, yang akan dikucurkan selama 4 bulan untuk rakyat miskin. Selain itu ada pula pembagian raskin atau beras untuk rakyat miskin. Hingga saat ini belum dipastikan berapa persisnya kenaikan harga BBM. Namun sempat bergulir wacana, harga premium yang semula 4.500 rupiah akan naik menjadi 6.500 rupiah per liternya. Pertamina sendiri sudah mengantisipasi kemungkinan kepanikan pembelian BBM jilang kenaikan dengan menambah kuota BBM. Kenaikan BBM jilang puasa dan lebaran ini tentu membuat warga miskin makin tersudut. Akibat naiknya BBM, kemungkinan jumlah orang miskin di Indonesia naik dari 26 jutaan menjadi 30 juta orang miskin. Aris Wisaksono melaporkan dari Nusa 2, Bali.